Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Kembali lagi dengan saya Dr. Ahmad Rufaih Rawarin Dalam kuliah hukum Kita akan mengkaji dan membahas terkait dengan kontrolesi pidana mati Sudah solusinya, berujan hutan pidana mati ini merupakan sanksi pidana yang paling keras Mana sanksi pidana ini merupakan sanksi pidana yang dilakukan untuk mengetahsi para pelaku kriminal Yang mengancam eksistensi manusia sebagai individu, sebagai kelompok, sebagai masyarakat maupun dihidupan bernekaran Sanksi pidana mati ini tidak memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki perilaku pelanggaran orang-orang yang telah disuasi bersama Sebagai tentanan hutan Sudah solusinya, pidana mati ini sebelum kita bicara tentang sudut pandang kontrolesinya Pidana mati ini semuanya diatur dalam OAP Buku 1 Di dalam kopi pasal 10 itu diatur berkait dengan pasal 10 itu pidana mati sebagai pidana pokok Kemudian, kita lihat di situ di dalam pasal 10 OAP Pidana mati ini juga diatur di dalam Menjadir ujukan untuk kemudian diatur di dalam pemurusan pasar-pasar yang diatur-usur-usur jeli Di dalam tindak pidana mati ya, tertentu yang ada di dalam OAP B Terdapat di dalam buku 2 Jadi di dalam buku 2 itu ada pasal-pasar tertentu yang terkait dengan eksistensi manusia dan eksistensi negara Itu ada pasal-pasar terkait dengan kemudian diatur buku 2 Itu adalah pasar yang dikenakan sanksifidana mati Habisi itu dipulai dengan sumber Casual advance Kegiatan-kegiatan tertentu inilah yang diperlakukan sanksi pidana mati Soalnya sudah dilakukan sanksi pidana mati ini Di dalam hukum pidana Yang merupakan cara untuk menghilangkan pelaku kriminal Pelaku tindak pidana yang tidak dapat diperbaiki Atau tidak dapat lagi melakukan perbuatan tertentu Yang tidak mungkin untuk kemudian perbuatan itu Dapat yang puni oleh negara Itu dapat kita lihat di dalam Kalau pilih pasal 10 Pasal 10 sebagainya pokok Maupun di dalam undang-undang yang terkait dengan Kegiatan-kegiatan tertentu Yaitu kegiatan yang terkait dengan ekspresi negara Yaitu sanksi pidana-pidana yang terkait dengan makar Ada pasal-pasal tertentu yang terkait dengan pidana makar Yang dikenakan pidana mati Yaitu dapat kita lihat Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan ekspresi negara Yaitu pasal 104 Ini makar terhadap presiden dan pemakai presiden Kemudian kita dapat melihat di dalam pasal 111 ayat 2 Yaitu terkait dengan membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang Dan kemudian terjadi permusuhan dan juga terjadi serangan Nah itu akan dikenakan pidana mati Hasil lain itu juga di dalam pasal makar Yaitu pasal 124 ayat 3 Yaitu memang pemusuh pada saat terang Begitu pula yang dalam pasal 140 ayat 3 Yaitu makar terhadap raja atau kepulauan negara Negara sahabat Nah di dalam menandang makar inilah pasal-pasal itu yang mengatuh terkait dengan pidana mati Tansi pidana mati juga berlaku dengan terhadap kegiatan-kegiatan yang dalam eksistensi manusia Yaitu terkait dengan pembunuhan berencana Yaitu pasal 340 Bahan siapa yang sengaja Dan dengan rencana terlebih dahulu Melampas kemulauan orang lain Diancam karena pembunuhan dengan rencana Pasal ini tentang pembunuhan berencana ini Mengenakan pidana mati Selain itu pencurian dengan kekerasan Apinya dengan kekerasan yang menyebabkan luka berat atau mati Seseorang itu di dalam pasal 365 Ini tempat Jadi 340 yang kamu yang berencana Kemudian pasal 365 Yaitu tentang pencurian yang kera Maupun di dalam pasal Terkait dengan pasal 365 Yang satu yaitu Diancam dengan kekerasan terbut Dan pasal 368 Jadi pasal 365 Yang tempat dengan pasal 368 Yaitu dikenakan Nah di dalam pasal tentang kekerasan Api merasan dengan kekerasan ini Yang mengikibatkan Buka berat atau mati Ini juga dikenakan Kerasi pidana mati Selain juga pasal Setelah 454 Tentang pembajakan di laut Pasal-pasal ini Mengatur tentang pidana mati Yang didapat diperlakukan Namun di dalam KOP maupun di luar KOP Yang satu pidana mati Selalu Pirembusannya alternatif Ya Ini apa Tentang pembajakan pidana mati Apakah pidana penyulur Atau pidana dalam 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 waktu Yang ini selalu Tentang pembajakan alternatif Nanti baru kemudian Hakim melihat Apakah Yang bersambutan Dikendakan Saksi pidana mati Atau pidana Tapi perumbusnya selalu alternatif Selain itu juga Saksi pidana mati ini Diatur di dalam Undang-undang Di luar KOP Ada Undang-undang tertentu Yang terkait Biasanya terkait dengan Extraordinary crime Atau sinus crime Perbuatan Kehijatan-kehijatan Tersebut Dikendakan Saksi pidana Yang pertama Misalnya Undang-undang nomor 5 Tahun 1997 Terkait dengan Psikotropika Psikotropika Yaitu pasal 59 Yaitu Dapat dikenakan Ya Barang siapa Yang Baik Dia mulai Menggunakan Kemudian Memproduksi Kemudian Mengedarkan Kemudian Mengimpor Psikotropika Golongan 1 Maka dia akan Dikenakan Saksi pidana Asalkan Perbuatan semua Dilakukan secara Terorganisir Nah itu Berlaku Dikenakan Saksi pidana mati Kemudian juga Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Terbaru 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 Tentang Narkotika Itu juga Di dalam Pasal 118 Pasal 119 Itu Pasal itu Mengantikan Saksi pidana mati Di berlaku Terhadap Perbuatannya Mulai-mulai Memproduksi Mengimpor Meng-expor Menyeluruhkan Narkotika Golongan 2 Yang beratnya Lebih dari 5 gram Nah itu Akan dikenakan Saksi pidana mati Tentu dengan Saksi pidana Penjara Semudah hidup Mampu Saksi penjara Dalam Tentu Waktu Tentu Kemudian Di dalam Selain Undang Narkotika Ada Juga Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Yang telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 21 Tentu Pemberatan Tentu Pidana Korupsi Nah itu Juga Dibelukkan Saksi pidana Mati Itu Di pasal 2 Setiap Orang Yang secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Suatu Koperasi Yang dapat Berlukan Keuangan Negara Dan Berlukan Negara Nah Disitu Dia dapat Dikenakan Saksi Pidana Mati Yaitu Di dalam Ayat Duanya Yaitu Dalam Hal Tindak Pidana Korporasi Sebagai Makanya Satu Dilakukan Dalam Keadaan Tertentu Pidana Korupsi Dalam Hal Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat Satu Dilakukan Dalam Keadaan Tertentu Maka Dapat Dikenakan Pidana Mati Keadaan Tentu Kemudian Dalam Perubahannya Keadaan Tentu Tahun Tentu Tentu Kemudian Dalam Penjelasan Dijelaskan Yang dimaksud Dengan Keadaan Tertentu Adalah Keadaan Tentu Adalah Keadaan Yang dapat Dijadikan Alasan Pemberantan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Jadi Ada Alasan Dikenakannya Sanksi Tersebut Karena Keadaan Tertu Dalam Keadaan Korupsi Apabila Tindakan Pidana Tersebut Penanggulangan Tindak Pidana Tersebut Terhadap Dana Yang diperlentukan Untuk Misalnya Benjana Alam Jadi Kalau Di Dalam Keadaan Tersentu Dalam Waktunya Dalam Misalnya Benjana Alam Terus Kemudian Dalam Adanya Kerusuan Sosial Terus Kemudian Ada Dalam Keadaan Bahaya Tertentu Selain Itu Juga Penulangan Krisis Ekonomi Dan Moneter Terus Pemulangan Tindak Pidana Korupsi Perbuatan Ini Dilakukan Korupsi Maka Dapat Dikendakan Pidana Jadi Pasal Pasal Dua Tersebut Pasal Dua Tersebut Ayah Satu Menyebutkan Bahwa Tindak Bidana Korupsi Kalau Diberlakukan Bidana Mati Apabila Korupsi Tersebut Ayah Dua Dilakukan Dalam Kedahan Tertentu Kedahan Kedahan Tertentu Ini Dijelaskan Dalam Kedahan Tindak Tindak Bidana Korupsi Yang Komodok Tandai Pusat Sebenarnya Kedahan Tertentu Mulai Dari Penungguan Kedahan Bahaya Bencana Alam Akibat Kedusasa Yang Luas Penungguan Ekonomi Penungguan Menendal Dan Terakhir Pengulangan Tindak Pidana Korupsi Itu Dapat Dikenakan Tindak Mati Ya Terus Kemudian Juga Di Dalam Undang Nomor 5 Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme Pembelasan Tindak Pidana Terorisme Juga Nah Itu Dijelaskan Juga Ada Perbuatan Perluatan Yang Dapat Dikenakan Tindak Mati Juga Yang 4 6 Dengan Sengaja Menggunakan Kekerasan Yang Menembulkan Suatu Suasana Teror Yang Terhadap Orang Secara Meluas Menembulkan Korbannya Akibat Menembulkan Korbannya Yang Bersifat Masal Itu Dapat Dikenakan Saksi Pidana Mati Kemudian Pasal 10 Setiap Orang Yang Merasa Melawan Hukum Setiap Orang Yang Secara Melawan Hukum Memasuki Wilayah Negara Keselamatan Indonesia Kemudian Membuat Menerima Memperoleh Menyerahkan Memuasai Membawa Mempunyai Persediaan Padanya Atau Menyeriakan Beliknya Menyimpan Atau Menyangkut Membunyikan Atau Meneluarkan Dari Layannya Orang Negara Keluar Indonesia Senjata Kimia Atau Senjata Biologi Maka Dikenakan Jadi Saksi Pidana Selain Tidak Pendana Terrorisme Yang Mengatur Tentang Pasal 100 Pasal Diatur Dalam Pasal 10 A Juga Kejadaan Kideresev Wampun Kejadaan Kejadaan time kemanusiaan Dalam undang-undang Kita Dari Membunyai Men Di Nis Men Dua Kam Kam Semdarat Membunyai Negara Kideresy Kemmanusiaan اج Perat Nah Itu Dari Undang-undang Kideresyemaan kami kita hanya mengatur dua bukti dua yaitu kejahatan dan kejahatan dan kejahatan dunia saya juga kejahatan ini apabila dilakukan maka ya pembuatan tersebut akan dikenakan jadi ada kriteria ya di dalam pasal tersebut misalnya pasal diatur di dalam pasal 36 ya itu dikenakan setiap orang yang melakukan perkuatan pada pasal 8 misalnya pasal 8 itu kejahatan yang dimaksud yaitu dengan maksud untuk menuncurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian sangsi pidana mati di dalam pohp maupun di luar pohp itu menunjukkan bahwa sangsi pidana mati itu yang diaturnya sangsi pidana mati di dalam pohp maupun di luar pohp itu menunjukkan bahwa sangsi pidana mati itu di eksis ya di dalam hukum nasional kita sebagai pidana pohp namun kemudian apa namanya berlakunya koab ya warisan kulindian ini yang kemudian nombor 1 maka cara-cara pelaksanaannya ya awalnya itu cara ekseklusinya untuk pidana mati itu dilakukan dengan cara cara digantung ya dengan penggantung ya dengan penggantung ya nah kewap itu caranya itu digantung ya tapi kemudian dalam perkembangannya itu dengan adanya penyatapan presiden nomor 2 tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati lagi jadikan di pengadilan di lingkungan penggantung umum maka pidana mati itu kemudian bukan lagi dengan cara digantung tepi ditembak mati nah itulah cara tata cara yang dilakukan hingga sakit ya secara ditembak mati nah pemerintah sensi pidana mati dalam hukum pidana nasional itu kemudian menjadi prokondra ya ada yang pro dan ada yang kondra ya nah ini kemudian pandangan yang menolak pidana mati ini sehingga pidana mati ini menjadi wacana hukum pidana kita yang menolak pidana mati yang menolak pidana mati yang mendukung pidana mati sehingga pidana mati ini menjadi wacana hukum pidana kita yang diperdebatkan ya maka di seluruh dunia ya diperdebatkan hampir ya sejak abad ke-18 ini sudah diperdebatkan ya tentang eksistensi dari pidana mati itu sendiri jadi pidana mati ini oleh ya sehingga tahun 2017-1964 ketiga kaisar basaria ya mengatakan bahwa pendirinya bahwa pidana mati tidak mensyawi dan tidak efektif maka pada saat itu kemudian menjadi propon terhinkan saat ini akhirnya di Indonesia ini kemudian ada yang kemudian menunjukkan judicial review terkait dengan pidana mati ya IMK untuk menguji-menguji ya terkait dengan pidana menolak narkotika pada saat itu jadi mengunjukkan judicial review bahwa sesungguh pidana mati ini bertentangan dengan konstitusi ya jadi diajukan ke sana ya itu setiap jadi yang dimaksud disini adalah melanggar konstitusi ya bertentangan dengan konstitusi itu setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk memperbaikan hidup dan kehidupan ini dianggap oleh kelompok abolisionis ya abolisionis bahwa perbuatan di dalam pasar tersebut dan ketentuan sanksi pidana adalah undang-undang narkotika itu berhentangan dengan dengan konstitusi ya sebarang mana di dalam pasar pasar tersebut ya mengatur tentang apa namanya perbuatan yang dilakukan yang lama ya undang-undang narkotika yang lama ya undang-undang narkotika dikatakan bahwa sanksi pidana mati tersebut bertentangan dengan konstitusi ya nah oleh sebab itu surat-surat sekitar ya di dalam konstitusi ini dimaksud adalah pasal 8A ya pasal 8A hampun pasal 28A maupun pasal 28I ya saat ini apa namanya undang-undang dasar negara publik ini tahun 1945 dianggap bertentangan dengan konstitusi di masa tersebut nah yang satu terkait dengan hal tersebut yang kedua adalah bahwa setiap di dalam konstitusi menegasan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa kemudian hak untuk kemerdekaan pikiran dan hak dihendurani hak beragama, hak untuk tidak diperbutat kemudian hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atau dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut itu adalah hak atasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ya jadi yang dimaksudkan adalah hukum sikit pidana yang ada di lalu tindak pidana narkotik itu berdasarkan dengan pasal 28A dan pasal 28I dan pasal 28I kemudian mahkamah kemudian hasil putusan mahkamah bahwa kemudian jidisa review itu kemudian ditulak oleh mahkamah ya mahkamah berpendapat bahwa dia menolak dan berpendapat bahwa ke depan dalam rangka pembarang hukum pidana nasional dan harmonisasi perunturan penurunan yang ketat yang terkait dengan pidana mati maka perumusannya atau perumusan penerbangan atau hukum pelaksanaan pidana mati dalam sisi perdana pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan ya dengan sungguh-sungguh ya jadi mahkamah dalam putusannya ada yang menolak kalau tidak berhentangan dengan konstitusi tapi memberikan rekomendasi jadi ya putusan mahkamah angkung ya eh mahkamah konstitusi ya yaitu putusan nomor 2 ya 2.3 ya garing teo wukuh strip akal nomor 5 garing 27 tentang pidana mati yang dimaksud ya uji teori tersebut yaitu ditolak tapi kemudian memberikan rekomendasi dalam rangka pembarang hukum pidana nah rekomendasi itu ada beberapa rekomendasi ini pertama pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok ternyata ini yang diurupakan pidana pokok sekarang bukan lagi pidana pokok dari pemerintah semua tanggung orang konstitusi mereka sebagai pidana yang bersifat khusus dan antaratif ya bukan pidana pokok tapi bersifat khusus dan antaratif yang kedua pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun ya ya jika pidana berkelakuan dapat diubah jadi kelakuannya terpuji dan dapat berubah dengan pidana maka dapat dikarenakan dengan pidana juga dengan pidana 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 penjara semua kehidupan selama 20 tahun jadi yang pertama adalah bukan pidana pokok yang jadi khusus dan alternatif yang kedua adalah dapat dijatuhkan percobaan selama sepuluh tahun apabila ada perbuatannya apabila pidana itu berkelakuan yang terpuji ya biar ada melalui perubahan proses percobaan maka dapat diubah dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau pidana 20 tahun nah yang ketiga rekomendasinya yaitu pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum jelas nah itu rekomendasi yang keempat eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut menyerahkan dan kepidana yang sakit jiwa tersebut sembuh baru dapat dikenakan eksekusi pidana mati eksekusi pidana mati nah hal ini maka lo konstitusi yang jelas ya meyakinkan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan ham dan akan tetapi maka mau memberikan empat rekomendasi tersebut dan sebagai bagaimana yang saya sebutkan tadi ya dia memberikan rekomendasi walaupun dia menyebut bahwa tidak bertentangan dengan ham dan konstitusi tapi tetap memberikan rekomendasi yang untuk pada saat kembaruan OAP yang untuk proses ini dilakukan proses karena penurutan kemarin nah itu dapat memasukkan sebagai rumusan di dalam OAP eh di dalam RU OAP oleh sebab itu ya surat-surat surat-surat perlu memahami bahwa pandangan dari argumentasi dari kelompok abolitionis di beberapa literatur ya yang kita dapat ceritakan bahkan di decetak menyatakan bahwa kalau di negara-negara parat pidana mati sudah sudah dihapuskan ini pandangan dari abolitionis ya bahwa pidana matinya sudah dihapus kenapa masih ada di Indonesia pandangan mereka kemudian kemudian kedua penerapan pidana mati sama sekali tidak disebut di mengurangi penyantar nah ada juga pandangan bahwa pidana mati berdentangan dengan HAM pidana mati di dalam kafe yang berasal dari segera Belanda sudah dihapus nah ini yang dibangun kemudian pidana mati berdentasi kembalasan dendam bertahap untuk mengebut nyawa itu bukan hak manusia tapi Tuhan kenapa manusia mengebut mengebut nyawa orang lain nah ini argumentasi dari kelompok kontra pidana mati ya ya itu dari kelompok abolitionis ya namun kemudian argumen-argumen tersebut tersebut terbantaka ya terbantaknya argumentasi-argumentasi yang juga logis dan rasional misalnya misalnya fakta juga landasan hukumnya dari landasan pemikiran daerah ini pemikiran yang aliran kompresentationis salah satunya prof yang menurut saya prof amada adi almarhum di bawah ini dia memberikan pandangan bahwa pertama wakumpanya kelompok abolitionis yang mengatakan kalau di negara-negara barat pidana mati sudah dapat karena fakta sudah benar ya sudah benar bahwa di amerika serikat 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 lukun yang pendukungnya hak dan demokrasi negara yang paling diwiki ya jadi diimpresi in the world itu saja juga sudah ya sudah ya itu juga masih berlaku sanksi pidana mati yaitu dari ya 38 ya 28 dari 50 negara bagian di amerika senegak itu masih memperolehkan pidana mati sedang negara yang mendukung ham dan demokrasi itu saja 38 negara bagiannya masih apa mendapatkan sanksi pidana mati kemudian mayoritas dari rakyat jam bahkan 70% mendukung sanksi pidana mati termasuk beberapa presidennya juga mendukung sanksi pidana mati bahwa kemudian faktanya juga bahwa 70 negara masih memperolehkan pidana mati dalam hukum nasionalnya termasuk beberapa negara europa yang dimaksud negara-negara barat oleh kaum abulsionis tapi ternyata faktanya 90 negara yang masih memperlakukan sanksi pidana mati termasuk negara europa bahkan eksekusi mati terhadap para perdana mati justru ambilkan sedikit dan kini yang tertinggi di dalam berita tanah yang disampaikan yang ketua argumentasi dari kaum abulsionis yang menyatakan bahwa penerapan pidana mati masih sekali tidak terbukti mengurangi kejahatan ini kan paradigma yang sesat pada kimia yang kita melihat pantangan kemudian contohkan misalnya antara 10 penyadaran narkotika kalau 50 orang di eksekusi mati dan itu kan sisanya 50 ini menunjukkan bahwa mengurangi kejahatan kalau kejahatan terhadap narkotika sisanya 10 orang limanya di eksekusi mati jadi pandangan bahwa pidana mati ini tidak kalau tidak terbukti mengurangi kejahatan ini kan sesuatu yang seluruh juga nah itu sebuah pandangan terima nah kemudian mengurusinya adalah argumentasi yang menyatakan bahwa pidana mati berlentangan dengan haam dan juga tidak tidak cepat karena memang hak untuk hidup itu berlaku untuk semua orang namun adanya ada pengucurian bagi para pelaku kejahatan serius jadi ada pengucurian jadi kenapa dia juga mencabutnya orang tanpa memperhatikannya oleh sebab itu kemudian ada pengucurian terhadap pelaku kejahatan kejahatan serius terorisme kemudian dan penasih dan nah ini harus dikata kegiatan atau pelaku pelaku kejahatan yang sadis dan kejam ini harus juga harus cabut hak hidupnya juga karena akan mengambil hak hidup orang lain yang sudah dikaitkan Justru para pelaku kejahatan yang paling melanggar HAM itu mereka ya Kalau hak untuk hidup dipahami tanpa batas dan syarat maka tentara dan kepolisian ya Atau mungkin tentara tidak dibebasan kan dia menggunakan senjata yang setiap saat dapat mencabut ya Terjadi peperangan maka dapat ya mau tidak mau apa dia akan mencabutnya orang lain Oleh sebab itu kalian perlu pahami juga bahwa memang nilai istiadahan tapi silahkan ada kewajiban hak asasi manusia Dimana mengagai hak orang lain tapi kemudian karena dia melanggar maka ada syarat keletuan dunia Pelaku pelaku yang sadistarnya itu harus dikenakan pidana mati Keempat ya adalah bahwa pidana mati di dalam KHP berasal dari negara asal Negara asal Belanda sudah dihapuskan juga tidak benar karena Belanda sendiri memberikan pengaculian Pengaculian pemerlukan pidana mati terhadap kejahatan ya Pidana perang ya pidana perang Kejangan tersebut inkonsisten terhadap hak untuk hidup ya Masa pidana perang boleh membunuh orang ya Itu juga tidak konsisten ya Hak mulut setiap orang untuk tidak dapat ditawar-tawar lagi ya Jadi apabila tentara dan polisinya belum dibubarkan maka paradigma bahwa Sesungguhnya dia juga ya tentara dan polis-polisnya dapat membunuh orang ya Artinya dia konsisten ya Ke lima adalah pandangan abolitionis ya Abolisionis bahwa pidana mati itu berorientasi pembalasan dendam yang juga perang tempat ya Melainkan berdasarkan keinginan moral bahwa pilihatan yang berkalau bukan secara moral Ada pilihatan yang berat ya Dan misalkan Serta juga perusahaan moral Moral dan keadilan ya Moral dan keadilan masyarakat Oleh sebab itu Hanya pidana mati yang membuat seimbang meraca Keadilan dalam hal pilihatan-keadilan berat tersebut Nah serasa sekalian Yang keenam adalah pandangan kelompok dari pidana mati yang menyatakan bahwa Untuk mencabut nyawa manusia hanyalah Tuhan yang sudah memiliki hak Tapi kemudian di dalam hukum agama misalnya hukum Islam Itu Tuhan memberikan ya Mendelegasifkan kebenangannya kepada manusia untuk kemudian apabila Membunuh maka dia juga harus dibunuh ya Nah itulah sanksi yang diberikan terhadap Terhadap seseorang yang melakukan kelihatan Tidak tidak melakukannya orang lain Nah maupun didahir bahkan dalam agama krisen pun ya Sudah masih diperlukan ya Jadi kalau dia membunuh ya Maka kemudian Dia juga harus dibunuh ya Nah itu Jadi pandangan mengatakan bahwa Hanya Tuhan yang memiliki hak Terserah pun Tuhan sudah mendelegasifkan memiliki terserahnya Bahwa seorang membunuh maka dia juga harus membunuh Nah inilah yang kemudian Dalam Di dalam pandangan-pandangan yang kontroversial itu ya Ada seorang yang menjawab-penjawab ya Yang memberikan pandangan-pandangan Jadi tadi argumen-argumen Kalau saya sendiri juga saya mendukung bahwa Sampai kedana mati itu tetap ya Tetap harus diperlakukan Saya mendukung kaum retensionis ya Bukan omisionis Jadi saya mendukung retensionis bahwa Kedana mati itu masih kita butuhkan ya Bahkan sampai kiamat juga Pidana mati itu masih diperlakukan Karena memang dalam hukum agama Itu pidana mati itu dibolehkan ya Oleh sebab itu ya Surah-surah sekalian Selain dalam hukum agama Hukum adat juga ya Juga mengenal perbuatan-perbuatan Hukum adat itu ya Lebih juga mematah-matah yang nyawa Darah-ganti darah Misalnya dalam hukum Islam pun ya Dalam surat Al-Mahidah ya 45 Jadi itu juga sebut bahwa Adanya pembalasannya terhadap Kalau jiwa ya Jiwa ganti jiwa ya Dalam surat Al-Mahidah ya Dalam surat Al-Mahidah ya Ayat 45 Jadi jika firman Allah terhadap Terhadap terkait dengan Tindak pidana pembunuhan Ya Ya Atau kemudian di Amal Bokoro 178 179 Nah itu juga Diwajibkan untuk Dengan kisus Kisus ini beratkan dengan Orang-orang yang Dibunuh Kalau dia dibunuh Maka juga harus Dikenakan sanksi Jika dibunuh Itulah dalam Pandangan-pandangan yang Pemkondraan Ya Terkait dengan Kotobis yang dibunuh Ya Oleh sebegitu Dengan Adanya putusan Dari Mahkamah Konstitusi Walaupun Ia menjelaskan tidak Bertentangan dengan Ham dan konstitusi Kemudian diberikan Rekomendasi Rekomendasi ini Kemudian di dalam RU-KHP kita Kemudian Diadopsi di dalam RU-KHP RU-KHP kita Untuk dikenakan RU-KHP yang kemarin Ya Tahun 2019 ini Memang ditolak itu Sebenarnya pada Bagian kedua Mengatur tangki dana Dan tindakan Jadi Sistem pembidahan kita Dia menggunakan Double truck system Ya Telah yang sangki pidana Dan saksi tindakan Itu sudah diatur Dalam RU-KHP kita Jadi Satu bagiannya Yaitu dari Bagian kedua Yaitu pidana Dan tindakan Nah Di program pertama Proyek berbicara tentang pidana Pasal E64 itu Dia mengatur bahwa Pidana itu tadi Atas pidana pokok Pidana tambahan Dan C Pidana yang bersebut Khusus untuk Pindana-pindana Tentu Yang ditentukan Dalam menanggungan Jadi Pasal 64 itu Mengatur tentang Jadi pidana pokok Sangsi pidana tambahan Dan sangsi pidana Yang bersebut khusus Ya Jadi pidana pokok Ini Sangsi pidana mati Sudah tidak ada di dalam Ya Kemudian Dia berada di Yang C nya Yaitu pidana Yang bersifat khusus Ya Pasal tersebut Kemudian Di pasal 67 Dia jelaskan Pidana yang bersifat khusus Yang dimaksud Pada pasal 6 Yaitu adalah Merupakan pidana mati Yang selalu diancam secara ratif Jadi pidana pokok Yang dimaksud adalah Pidana mati Yang selalu Diancam secara ratif Nah Ini kan Sesuai dengan Mirip dengan Rekomendasi dari Mahkamah Konstitusi Dari kursusus Kemudian Yang prinsipnya Pidana mati Dalam wabah ini Adalah Pada pasal 100 Ya Ayat 1 Hakim dapat menjentuhkan Pidana mati Dengan masa pertumbuhan Selama 10 tahun Jadi proses pendahrapannya Ya Hakim dapat menjatuhkan Ardian masa pertumbuhan 10 tahun Jika Kedakwa Menjatuhkan Rasa menyesal Ya Ini ada syaratnya Kedakwa menunjukkan Rasa menyesal Dan Ada harapan untuk Diterbaiki Yang kedua Peran Kedakwa dalam Tindak pidana Tidak Terlalu penting Tidak 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 Kemudian Yang ketiga Ada alasan Yang meringankan Alasan Yang meringankan Perkuatan Yang dilakukan Kemudian Ya Bidana Masih dengan Masa percobaan Dimaksud Harus dicentumkan Dalam putusan pengedilan Tidak Cara-cara itu Harus dicentumkan Tidak Kemudian Tinggang waktu Selama 10 tahun Dimulai Setelah hari Setelah putusan pengedilan itu Memperoleh kekuatan hukum Tetap Tidak ingkret Setelah hari itu Belum dimulai Jadi selama 10 tahun Harus dicentumkan Dalam putusan pengedilan Eh Tinggang waktunya Masa percobaan itu Harus 10 tahun Nah Kemudian Jika terpidana Selama masa percobaan Ya Menunjukkan Menunjukkan Sikap dan Perbuatan yang Terpuji Maka pidana mati Dapat juga menjadi pidana Menjara sempurna Ya Dengan Keputusan Presiden Ya Setelah mendapat Pertimbangan dari Mahkamah Yang kelima Jika terpidana Selama masa percobaan Tidak menunjukkan Sikap dan Perbuatan yang Terpuji Jika tidak Dapat diherapkan Untuk diperluji Maka pidana mati Dapat Dilaksanakan Atas perintah Nah Itu Prosedur Yang Syarat Yang ditentukan Dalam RUKB Kemudian Pasal 101 Di kepermohonan Gerasi Tertidana Mati ditolak Dan pidana mati Tidak tergantungan Selama 10 tahun Sejak Gerasi ditolak Bukan karena Tertidana 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 Jadi Pemborong Sangsi Pidana Mati Tertidana 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 rumusan tersebut tidak sesuai dengan Ruhnya yang semula tidak namati itu sendiri jadi nah ini hasil analisa ya bahwa kemudian rumusan rumusan yang ada dalam perubatan ini saya sekarang lihat itu karena kalau kita membaca yang sama itu kalau terhadap orang-orang yang memiliki kekuasaan dan duit kemungkinan besar mereka terhindar dari dana mati tapi terhadap mereka yang lawan politik atau kemudian terhadap mereka yang tidak finansial yang kuat yang bisa dapat dikenakan sanksi dana mati karena tidak ada upaya-upaya yang dapat dilakukan nah tapi kalau yang punya berduit dipastikannya mereka akan lolos dari dana mati jadi dana mati itu ya keputusan mahkamah mahkamah apa namanya mahkamah kemudian jadi tidak 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 energi kemudian terasa lemah ya menjadi kompromi hukum itu seorang tidak yang dibawa lagi ya karena esensinya hukum hukum kita itu hukum yang hidup dalam masyarakat itu dia berulang hukum yang hidup dalam masyarakat itu tidak berulang hukum adat dan hukum agama kuali di negara Indonesia ya walaupun orang islam maka hukum yang hidup dalam masyarakat ini ya yaitu hukum agama dan hukum adat ya hukum adat juga menolak berhadap ya dengan tegas ya mata ganti mata ya darah ganti darah ya makanya hukuman mati maka harus diganti hukuman mati ya atau kemudian hukuman mati itu harus diganti dengan cara pembaharafannya bisa misalnya adat kalau anak laki-lakinya mati maka ganti anak laki-laki ya atau anak perempuan yang disaakan untuk dimisahkan kalau tidak ya harus hukuman mati juga begitu pula dalam hukum agama ya yang main gunung maka harus dibunuh juga yaitu perintah peran dengan tegas kecuali ada pemaafan dari keluarga korban apabila ada pemaafan maka dapat diganti dengan sama segi pidana lain jadi dalam hukum islam itu ya termasuk tijata-tijata yang menggunakan seseorang bagi individu yang dilankan nyawanya maka pidana mati adalah hal yang wajib diterima kasih karena itu adalah hak ongap yang sudah ditetapkan kemudian terkait dengan eksistensi darah apabila terjadikan perontakan maka maka dalam islam itu dilakukan perdamaian apabila melort maka harus dicerah hingga dibunuh ya nah jadi hukuman mati itu menjadi hal yang wajib dilakukan sebagai pedana ya yang wajib ya jadi dua pemikiran ini kemudian di dalam putusan mahkamah konstitusi menjadi lemah menjadi 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 yang kemudian dirumuskan di dalam di dalam RUKV kita RUKV itu menjadi sanksi yang khusus yang terang ya padahal kalau kita lihat dengan rumusannya ada sudah bagus jadi harus sangsi pidana itu dia menjadi sangsi pidana nah sangsi pidana mati itu harus menjadi sangsi pidana utama terhadap kegiatan biaya yang beropisiensi manusia sebagai individu atau orang-orang atau masyarakat maupun yang beropisiensi negara jadi harus ada batas maksimal muka saya juga setuju dalam pandangan dari teori limit dari syahullah tentang batas tapi saya tidak setuju yang saya lebih setuju bahwa memang harus ada ya dalam hukum islami tidak ada batas maksimal jadi Tuhan tidak memberikan batas ada maksimal maksimal adalah maksimal adalah maksimal adalah dimaafkan jadi maksimal itu harus dirumuskan di dalamnya nanti kemudian baru hakim dalam keputusannya itu dia melihat melihat dari tangan perkembangannya jadi ya itu sebuah sudut pandang sudah sudah juga dapat mendukung sudut pandang yang berbeda tapi sudut pandang saya adalah ini juga bahwa Harus ada ruf, ada Kelibawaan dari hukum itu Dalam penyelamannya Maka dalam penyelamannya Itu harus berbawa Kalau dia tidak berbawa Maka suatu peradaban itu akan ruf Dalam hal penyelamannya Kalau dia tidak berbawa Maka tinggal selit hancur Suatu peradaban Oleh sebab itu Maka untuk hukum itu berbawa Maka harus pidana mati ini Harus tegas dalam penyelamannya Tentu dalam penyelamannya Harus dengan syarat-syarat Yang ketat Mempandangkan saya bahwa Nilai-nilai hukum yang hidup Hukum ada tentang hukum agama itu harus menjadi Referensi utama dalam penyelamannya Setelah-setelah sekalian Itulah pandangan saya Terkait dengan pertimbangan Ketika berhukum pidana mati Kita dapat berdiskusi Dengan sulit pandang yang berbeda Saksipi pidana Tentu dalam sanksi pidana Saksipi pidana Saksipi pidana adalah sanksi imbalan Jadi sanksi pidana ini adalah Pidana umum Jadi dia yang Umum sedangkan yang khusus Yang minimal Yang maksimal adalah pidana Yang minimal adalah Imbalan Imbalan yang di dalam hidup Salah-satunya Imbalan pengurangan atau penyelamatan pidana Pengurangan pidana dan penyelamatan pidana Pengurangan pidana di dalamnya adalah Pemaafan korban Pemaafan hakim Bidang ekses Oleh sebab itu Harus jadi lampau kapi ini Kita sudah harus Mengadopsi teori Krisis teruk Yang tiga sisi Sisi pidana Ini adalah Disertasi Disertasi Yang melihat Dari agama Untuk melindungi Hidup dalam masyarakat Yang sudah harus Menjadi referensi Untuk Menjadi hubusan Karena menurut saya Hukum itu harus Dibuat secara Yang setelah Yang menjilai-nilai Hukum hidup dalam masyarakat Itu saja Pergunaan kita pada hari ini Kita jumpa lagi Dalam Pergunaan berikutnya Dalam Kajian yang berikutnya Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh